Harga cabai rawit di pasar tradisional Panigelang menyentuh Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sudah terjadi beberapa pekan yang lalu. Kenaikan ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari Rp40.000, kemudian naik lagi menjadi Rp80.000 hingga puncaknya Rp130.000. Sejumlah pedagang mengatakan normalnya harga jual cabai rawit orangnya hanya Rp30.000 per kilogram. Namun saat ini sudah melewati harga eceran tertinggi, yaitu Rp130.000 per kilogram. Ya kalau banjir dari sana sampai Rp120.000 ya? Kayaknya nggak terlumah, paling Rp70.000 cabai rawit picu, kalau cabai merah. Yang lain naik tapi sedikit, nggak kayak cabai naiknya. Tapi cabai melonjak. Rp120.000 per kilo. Dari Rp80.000 ya? Nah naik lagi, terus naik seolah-olah musuh hujan. Sampai sekarang Rp120.000? Iya. Paling sepuluh empat, gitu seon, gitu. Biasakan kiloan, bisa sekilo, setah kilo, dikurangan-kurangan. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga dengan mengeluarkan operasi pasar. Pelasana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Pasar, Disperindak PAS Kabupaten Pandegelang, Ali Fahmi, mengatakan, kenaikan harga cabai ini karena minimnya pasokan, sedangkan kebutuhan cabai di Pandegelang masih didatangkan dari luar. Dikat cabai ini jadi primadona sekarang, seperti kemarin pun juga ada pilihkan di cabai. Yang jelas mungkin kami akan komunikasikan dengan Dinas Perdagangan. Nah, kita juga bisa tinggal di teman-teman harga yang turun, harus bagaimana, kan mungkin? Lihatnya masih mempertimbangkan untuk mengeluarkan operasi pasar. Dirinya juga menyebut untuk komunitas lainnya seperti harga bawang merah, tomat, dan sayur-mayur relatif stabil. Dari Kebapaten Pandegelang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, mengartakan.